Kemudian Asyaih Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin pernah dalam sebuah khutbah itu mengingatkan tentang bahayanya berfatwa tanpa ilmu kemudian beliau memberikan contoh tentang sesatnya fatwa yang mewajibkan makmum mengikuti imam dalam permasalahan seperti tadi jadi disalahkan makmum yang duduk tadi itu salah, harusnya tetap mengikuti imam walaupun tahu itu rukat kelima karena imam itu dijadikan untuk diikuti bahkan Nabi larang jangan menyelesaikan imam itu dalilnya mereka kata Asyaih Muhammad Ibn itu contoh fatwa yang sesat fatwa yang salah beliau menegaskan bahwa bagi makmum untuk tidak mengikuti imam dalam kondisi seperti itu karena tahu itu shalat lebih rukat yang kelima itu rukat yang membatalkan shalat ngapain diikuti wajibnya mengikuti imam itu dalam perkara yang tidak menyelesihi syariat ini menyelesihi nih gak ada kewajiban mengikuti imam dalam kondisi seperti itu gitu ya nah nah terus kalau gak wajib mengikuti gimana? ya duduk saja biarin si imam menyelesaikan sendiri nah hanya saja ada perbedaan pendapat apakah boleh salam duluan jadi imamnya ditinggalin ya selesai salam imamnya nyariin mana makmum saya udah pergi duluan ternyata ataukah tetap duduk tahiyat akhir dan memperbanyak doa sambil nunggu sang imam duduk tahiyat akhir dan salamnya tetap bareng ini dua pendapat ya seandainya dia menyelesaikan sendiri itu juga boleh ada dalilnya ya sebagaimana misalnya dalam hadith Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhu ketika mengimami sholat isya beliau terlalu panjang bacaannya sampai ada makmum yang merasa keberatan karena siang udah capek kerja ini ya eh sholat isya panjang banget entah baca Al-Baqarah entah baca Ali Imran ya akhirnya apa ada satu makmum menyelesaikan sendiri ya langsung merubah niat menjadi munfarid selesai udah nah yang sebelahnya lapor ke imam ke Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhu tadi ada tuh di sebelah saya dia ngebatalin sendiri apa kata Mu'ad itu munafik gitu gitu nah ini tuh munafik keberatan lapor ke Nabi s.a.w. ya Rasulullah saya ini bilang munafik cuma gara-gara gitu iya mana yang Nabi salahkan Mu'ad dipanggil Mu'ad apakah kau ingin menimbulkan fitnah Wai Mu'ad ya kalau sholat jadi imam ringankan iya karena diantara mereka ada yang lemah ada yang capek ada yang sakit ada yang tua gitu nah jadi Nabi gak menyuruh yang ngebatalin bukan yang ngebatalin yang menyelesaikan sendiri itu untuk mengulang sholatnya Nabi anggap sah gitu kan nah jadi kita boleh aja kalau lagi sholat berjamaah nih misalnya di bandara lagi sholat isya berjamaah tiba-tiba dengar panggilan ting dong kepada bapak ini segera memasuki pesawat terbang ya wah udah dipanggil nih imamnya banyaknya panjang banget ini ya nah udah selesain aja sendiri ya selesaikan sendiri boleh ya nah tapi kalau memang kasusnya seperti itu ya nah nah begitu juga dengan tadi ya imamnya lagi rokat kelima kalau nunggu dia kelamaan ini ya sementara handphone udah bunyi ada panggilan dari istri tercinta lagi tulisannya atau dari ada panggilan apa gitu ya dia urgent ya sudah dia salam duluan ya sah sholatnya itu menurut pendapat pertama kalau menurut pendapat yang kedua oh tidak dia tetap tasyarat akhir ya lalu ngapain kan tasyaratnya udah selesai masa bengong ntar ngelamun kemana-mana jadi gak husu jadi berbanyak doa ya berbanyak doa karena itu termasuk waktu mustajat intinya itu dua pendapat silahkan mau milih pendapat yang mana kalau mendapati kasus imam berdiri menuju ruka tambahan itu sudah diingetin dia gak mau balik gak mau duduk ya maka kita gak usah ngikutin imam kita tetap tasyarat akhir mau salam duluan monggo menunggu bareng imam juga gak apa-apa gitu ya ini isti hadiah kemudian jamaah rahimah 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 selanjutnya ini isti hadah